Kemudian tentang netralitas, ya terkait dengan misalnya pemilu, nah ini kita kan baru selesai mencoblos nih, ternyata banyak sekali tanda-tanda kecurangan, baik dilakukan oleh penyelenggara, atau dilakukan oleh pemerintah, atau dilakukan oleh peserta, atau bahkan oleh rakyat, gitu ya. Semuanya berusaha untuk mencurangi, semuanya berusaha mencurangi. Nah, tidak terkecuali televisi, televisi yang seharusnya netral ternyata pada faktanya di lapangan itu seringkali tidak netral. Ada televisi yang menyiarkan satu calon terus gitu ya, karena memang pemilik televisi itu mengusung sang calon gitu. Ada juga memang si calon itu disiarkan terus, tapi negatifnya terus gitu. Ada juga begitu. Nah, padahal ada kewajiban televisi harus netral di pemilu. Kalau menyiarkan satu pasangan calon misalnya 5 menit, yang lain juga harus 5 menit. Tetapi jangan misalnya pasangan calon yang diusung positif semua, kemudian yang lawannya negatif semua, jangan begitu juga. Netral dalam arti yang sebenarnya. Apa kalau misalnya tayangannya kritis ya, ke calon yang lain juga harus kritis. Dan itu yang tidak terjadi. Nah, termasuk ketika sekarang marat kecurangan. Apa itu? Si Dalih atau apa itu namanya? Si rekap, si rekap, si rekap, si rekap terlihat aneh gitu ya. Terlihat aneh, ada pasangan tertentu misalnya yang katakanlah 16 gitu dapatnya. Jadi 816 gitu ya. Kan gila itu. Banyak sekali kejadian seperti itu. Televisi pertama tidak merespon itu. Dan beberapa orang yang mengikuti baru kemudian menginformasikannya. Nah sekarang televisi memang sudah mulai menyiarkan itu juga gitu ya. Tetapi apakah mereka ikut berperan untuk meng-clearkan ini juga belum kelihatan juga. Jadi seharusnya televisi itu memperlihatkan netralitasnya dan kemudian kalau ada kecurangan, kecurangan itu harus diperlihatkan dari pasangan manapun. Termasuk dari pasangan yang diusung oleh si bos televisi itu misalnya. Ini kan semua pasangan punya televisi sekarang kan. Bos-bosnya terafiliasi pada calon-calon tertentu. Itu masalahnya ya kan. Jadi banyak sekali gajah yang ada di belakang dari pasangan calon itu. Nah akhirnya apa? Akhirnya kecurangan itu sulit untuk diungkap. Apa namanya upaya-upaya untuk memenangkan satu pasang calon. Tidak ada perlawanan gitu ya. Baik dari media ataupun apalagi dari masyarakat. Masyarakat kan enggak tahu. Enggak tahu sebenarnya enggak punya cara juga. Bahkan pemantau, pemantau pun enggak punya cara untuk menyelesaikan ini. Jadi yang terlibat dalam pemilu kan penyelenggara. Penyelenggara adalah KPU Bawaslu misalnya dan DKPP ya kan. Kemudian ada pengawas. Pengawas itu termasuk dalam penyelenggara itu. Dan kemudian ada pemantau. Pemantau itu siapa? Mereka yang terafiliasi dalam satu lembaga pemantau yang memang memantau. Anda misalnya daftar ke salah satu lembaga dan bisa memantau. Termasuk di dalam TPS itu. Nah, pemantau itu relatif tidak punya akses sebenarnya kepada data, kepada proses itu. Yang akhirnya kita lihat di hari H dan kemudian hasilnya itu terlihat tidak bersih ya. Belum lagi peran quick count misalnya. Quick count yang terlihat seperti menggiring ya. Apa yang terjadi dengan hitung KPU yang real itu. Itu juga seperti membebek saja sama quick count itu. Anda perhatikan dari awal KPU membuka angkanya sudah 25-24, 57-58, 16-17 gitu ya. Masa dari awal segitu aja ya. Sama gitu. Masa Anda nggak punya kecurigaan itu? Kok dari awal sudah segitu komposisinya? Gitu ya. Nah, itu kan aneh sebenarnya. Seharusnya kalau misalnya masuk dari Jawa Timur dulu misalnya. Oh berarti pasangan siapa yang tinggi? Kalau masuk dari Jawa Barat dulu siapa? Ini nggak. Sama terus. Dan presentasenya sampai di belakang koma pun sama. Itu kan bagaimana? Nah, itu ada yang otonomus di situ. Ada yang otomatikly. Kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu. Saya, S1-nya saya komputer ya. S2, S3, Pilsafat. Jadi saya tahu penghitungan itu memang bisa disusupi. Penghitungan itu bisa disusupi. Algoritma itu bisa dimasuki. Jadi kalau Anda lihat tayangan komputer isinya ya algoritma. Algoritma itu apa? Urutan-urutan perintah. Kalau Anda belajar S1 komputer di semester 2, semester 3 itu udah mulai belajar algoritma. Algoritma itu isinya ya misalnya pilihan gitu ya. If si A mencoblos 1, maka suara masuk 1. If si A mencoblos 2, maka suara masuk 2. If si A mencoblos 3, maka suara masuk 3. Itu bisa digagalkan operasi itu kalau dimasukkan virus itu. If A mencoblos 1, 1. If A mencoblos 1, masuk 2. If A mencoblos 2, masuk 2. If A mencoblos 3, masuk 2. Bisa kayak gitu. Itu perang itu, apa namanya, di web gitu ya. Dan itu sering terjadi. Dan itu sering terjadi. Apakah apa yang terjadi sekarang itu seperti itu, bisa iya bisa tidak. Bisa juga ada orang dalam di KPU kemudian mengotak atik. Bisa juga. Apakah hanya itu, tidak juga. Pasti ada orang luar juga yang berusaha membobol itu. Jadi ini sudah sangat kompleks ya. Dan kalau menurut saya, kalau sudah seperti ini, ya sebaiknya kembalikan saja ke POM C1 itu. Yang kita dapat dari TPS. Itu hitung manual saja. Kalau sudah kondisinya kayak gini, harus dihitung manual. Dihitung manual dan hindarkan dari koneksi dengan internet. Kalau sudah begitu ya, nanti akan tercampuri gitu. Nanti akan sama. Jadi 85, 25, 17 terus sampai selesai begitu gitu. Kita semua dibodohi. Kita semua dibodohi oleh hacker atau oleh orang dalam. Seakan-akan itu benar-benar suara murni. Padahal ya cak-acakan gitu. Ada suara yang dapat 800 pasangan. Padahal di TPS itu hanya 300. Kok begitu? Ya itu, kalau menurut saya itu sudah memperlihatkan satu, misalnya ketidakmampuan KPU. Dan KPU kalau sudah tidak mampu, itu bisa di-DKPPkan seharusnya. Dia bisa dipecat. Seharusnya seperti itu. Nah itu, itu perihal tidak netral ya. Baik dari dalam penghitungan atau apapun gitu ya.